Ya, jadi disini tuh tempatnya mistis dan auranya saya merasakan juga disini luar biasa. Masya Allah, Tawarokallah. Masya Allah, Tawarokallah. Banyak kursa waktus-waktus, terbanyak orang-orang yang mempunyai banyak nama. Seperti itulah mengetahui nama monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini bertemu lagi bersama saya Dengan Sugiyarto di Jejak Cibatu edisi spiritual. Pada konten kali ini saya sekarang berada di Sumedang dan saya juga akan menyemangi salah satu gunung yang mungkin masyarakat sekitar disini mempercayai bahwa gunung ini adalah salah satu tempat pesugihan. Kita akan kupas tuntas secara gaib dan mistis di luar akal nalar kita. Tonton terus di Jejak Cibatu edisi spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini saya bersama salah seorang konten kreator juga. Dia punya dua channel. Yang pertama adalah Tukang Ulin Sumedang dan satu lagi Petualang Alam Kedesa. Bersama siapa Kang? Kang Arief. Kang Arief. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang, ini kan saya salah satu ya mungkin katakanlah suka nonton juga channel Akang. Ya, makasih. Ya, sama-sama ya. Jadi saya juga tadi kita sempat ngobrol juga. Ini di sini ada tempat apa nih Kang? Ya, tempat yang lumayan agak mistis ya. Dan ini juga di bawah batu. Batu yang cukup kayak tebing lah. Nah, itu disebutnya adalah sahabat Cadah Stangtung. Cadah Stangtung, ya. Nah, di sini Cadah Stangtung ini sebagian masyarakat di sini mungkin mistis ya. Mistis sekali. Ya, ada juga tempat kesugian ya. Katanya begitu. Katanya begitu sahabat. Kita coba untuk mengungkap bersama Kang Arief. Beliau nanti mampir ya sahabat subscriber Jejak Cibatu mampir ke channelnya Kang Arief yaitu Petualangan Alam Kedesa. Dan satu lagi Tukang Ulin Sumedah. Tonton terus Sejak Cibatu Edisi Spiritual. Ya, sahabat. Kita akan mencoba mereview sama Siakang. Dan saya pakai motor. Sana motornya ya. Ini dari channel YouTube Petualangan Alam Kedesa ya. Kita akan coba ke sana ya. Ini namanya Cadah Stangtung yang mungkin dipercaya sama masyarakat sini. Ini adalah sebuah yang merupakan cadah mistis ya. Dan juga sebagian orang yang percaya bahwa di sini tempatnya kesugihan. Nanti kita akan coba bertawasul di sana. Ayo. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, gimana nih? Posisinya ke mana? Agang ke atas atau? Kayaknya ini ke atas juga ada ya? Ke atas. Makanya kata orang itu yang kata ada pohon bambu surat. Bambu surat itu mana ya? Ini bambu surat mungkin itu ya? Itu salah satu yang bisa dicari juga nih. Bambu surat. Nah, sahabat di Jaksibatul Edis Virtual. Sini nanti kita coba ke atas, sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, akang. Ada bekasnya? Barah ya, akang? Lanjut. Agak terjauh? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga ke atas, sahabat Bismillahirrahim. Agak terjauh. Sahabat. Ini, sahabat, sudah sampai di lokasinya. Dan ini ada tempat juga nih, bekas ya. Kartet sebelah sana, akang. Ini, sahabat, Jaksibatul. Jadi, ini tuh dinamakan dengan cadas nangtung. Dan di sini ada tempat bekasnya di sini. Ini mungkin mereka di sini bertawasul. Ya, jadi di sini tuh tempatnya mistis. Dan auranya saya merasakan juga di sini luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Rizal al-Bahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rizal al-Bahim. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rizal al-Bahim. Alhamdulillah saya berkomunikasi. Dan di tempat ini banyak orang yang salah. Banyak orang yang salah ke sini tuh ya. Jadi di sini tuh banyak niat yang kurang baik. Jadi jangan sampai tempat seperti ini dijadikan tempat untuk menduakan Allah. Memusyikan Allah. Tempat ini adalah tempat bagi. Tempat yang baik. Dan dijaganya oleh Syekh. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disini saya berinteraksi. Mudah-mudahan menjadikan edukasi kepada masyarakat yang mau datang ke Kadas Nangtung. Dan di sini tuh tempatnya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah meriduainya. Tanda terus di Jaksibatu edisi ritual. Ya sahabat Jaksibatu ini tempatnya ya. Jadi jangan sekali-kali datang sini dengan niat yang kurang baik. Ya. Ini saya terjelas sekali sahabat ya. Terjelas sekali nanti kita dulunya. Kalau dari atas ada jalan keluar ke sana kan. Kalau nggak ada balik lagi sini. Coba lihat dulu kan. Sahabat ini jadi jalannya sungguh luar biasa terjelas sekali ya. Siapkan ke atas dan kita akan balik lagi ya. Kita pakai ini kan. Kalau ada ini. Pulangnya. Sahabat saya mau turun lagi. Nanti dilanjut lagi videonya. Ya sahabat Alhamdulillah saya sudah turun ya. Di atas sana. Itu sungguh luar biasa. Ketika naik juga turunnya sungguh luar biasa. Saya juga tadi mau terperosok. Karena apa? Karena saya pakai sepatu. Sepatunya itu kan banyak. Ini balas sekali ya. Jadi jalanannya ini cukup balas sekali. Ataupun banyak tidak bisa dilalui ya. Nah ini saya Alhamdulillah sudah selamat. Sampai ke bawah lagi. Dan ini adalah tempat. Di mana ini namanya Cairas Nangtung. Yang dipercaya sama masyarakat. Ini sebagai tempat. Untuk pesugihan. Tetapi Alhamdulillah. Tadi ada kabar juga. Ini tempat. Ini kalau kita lihatnya baik. Insya Allah. Ya. Jadi ini tempatnya. Seperti ini sahabat. Ini saya di sore hari ya. Sore di bawah pedalan. Ada motor. Jadi di sini. Sungguh luar biasa. Masya Allah. Tadi saya sudah ini. Ini mesti seluar biasa. Mesti seluar biasa. Masya Allah. Tabarakallah. Ada lu bang. Ada gua aja gak. Oh sahabat ternyata ada gua ya. Ada gua juga. Ini sahabat. Ini ada gua. Dan guanya kelihatannya tidak bala ya. Bersih ya ini. Ini para indigo yang mau melihat. Di sini itu ada apa. Silahkan di kolom komentar. Oh ada batu juga kan. Oh takut ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan ngobrol bersama warga yang di sini tahu tentang seperti apa di Cadas Nangtung ini. Ke bawah lagi kan. Ayo. Alhamdulillah saya sudah sampai lega di jalan lagi. Ini kakinya. Tidak kuat sahabat. Allah bakmar hasil. Tanah pakai kaki pakai semua itu sahabat. Ini sahabat. Jadi nanti kita akan cerita ngobrol bersama warga masyarakat di sini yang biasa suka nantar ya. Ya kami ya. Nanti kita akan coba bergobrol. Dan si bapaknya ada di sawah. Tadi sudah saya juga sudah izin pamitkan dulu. Silahkan hatinya. Sahabat saya akan mengunjungi salah seorang masyarakat di sini. Ya ini tuh si abahnya lagi di sawah ya. Kita akan mengunjungi dan kita akan ngobrol. Tadi ini adalah Cadas Nangtungnya ya sahabat. Ini Cadas Nangtungnya ya. Tadi saya sudah ke sana dan Masya Allah. Kota Barukallah luar biasa mistisnya di sana ya. Kita coba untuk ngobrol bersama si abah di sawung. Waduh kita ke sawah nih sahabat. Sahabat disini sudah ada si abahnya. Nanti kita akan ngobrol ya sama si abah disini ya. Kita akan bercerita tentang Cadas Nangtung ini ya. Kita akan ngobrol tentang Cadas Nangtung ini ada apa saja di sana ya. Kita temui si abahnya. Assalamualaikum mbak. Bapak gimana sehat mbak? Sehat sehat sehat. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah nih. Mbak jadi ya teku maha mbak. Bagaimana nih mbak untuk di Cadas Nangtung ini kan mbak suka ngantar yang ke sana ya mbak. Gimana dong ceritakan pengalaman mistisnya di sana tuh seperti apa mbak. Di Cadas Nangtung itu mah hanya moneta terbaik. Kalau bisa bahasa suna ya bahasa indonesia mbak ya. Bahasa suna lah. Bahasa suna sahare ya. Nanti kita terjemah oke mbak silahkan mbak. Di Cadas Nangtung mah hanya. Bersama waktu-waktu terbanyak orang-orang yang berbanyak nama. Bersama waktu itu lah. Meneta istilah nama monyet. 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 Oh iya. Ya mbak ada ini ano sabak tos. Dan ini ayah. Itu ayah di ayah. Jadi kita transit dulu ya. Jadi kata abah ini kalau yang datang itu sewaktu-waktu dari sana itu. Kalau orang percaya disitu ada pengujanya ke monyet ya. Jadi itu memang ada yang datang mbak. Itu kalau saya lihat itu ada apa karpetnya itu. Itu bekas orang dari mana mbak? Itu bekas orang dari Jawa. Oh dari Jawa datang ke sini? Iya. Apa itu mbak? Monyet atau cama hanya teman lah. Nuju yang nisgen pikir. Nisgen pikir. Ya seolah-olah monyet atau cama waktu saya mau ngelari di sini. Oh ya karena kan kesananya niatnya salah ya. Jadi harusnya niatnya yang baik. Insya Allah. Gak gitu. Apa yang disampaikan para leluhur juga kalau niatnya baik. Insya Allah ya mbak ya. Ini. Tapi selain daripada orang Jawa. Orang luar juga ada gak mbak? Gak ada. Gak ada ya. Tapi orang di sini percaya bahwa di sana itu ada pesugihan mbak? Ah. Gak percaya. Gak percaya mbak? Tapi orang percaya bahwa di situ ada pesugihan. Tapi orang percayanya di situ ada pesugihan mbak? Nah itu mah monyet atau tiama seur orang luar tiamanya. Ah. Di apa pantas nah di dinya pantas ayah anu-ano gitu. Pulantaran sana setembing gitu. Padahal. Padahal ah kaya nau-nau. Jadi kita transit dulu. Jadi tadi kasih atas abahnya. Di situ tuh tidak ada apa-apa. Jadi orang itu melarapkan bahwa di sana itu seolah-olah ada pesugihan. Tapi di sana itu memang saya rasa mistisnya juga kuat ya mbak? Kuat. Yang pernah mbak rasakan di sana ada apa saja mbak? Mistisnya mbak? Boleh cerita bah sedikit. Ada kejadian mistis nggak di abah? Pernah kejadian ke abah? Ah. Nggak ada. Nggak ada ya? Oh iya iya. Jadi sahabat. Jadi di Cadas Nangtung itu orang suka disalahartikan bahwa tempat pesugihan. Nah. Orang Jawa sendiri itu berhasil nggak mbak? Nggak. Nggak berhasil. Nggak berhasil ya. Makanya kita edukasi dalam video ini. Jangan sampai tempat seperti itu dijadikan sebuah kemusrikan. Dan menduakan Allah ya. Jadi ke sana. Kalau mau misalkan ke sana. Boleh mungkin nanti hakikatnya meminta kepada Allah. Syariatnya kepada yang ada di sana. Jadi lebih elegan ya mbak ya. Terus selain daripada itu mbak. Kalau dari orang sini. Dari pogrim di sini. Di sini orang sini ada nggak yang pernah ke sana mbak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Tapi memang orang sini mempercayai bahwa di sana itu mistis. Kata apa? Itu mistis. Oh kata apa? Tapi kata orang lain mbak? Di lemur iya? Di lemur apa di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada mistis-mistis gitu. Oh begitu ya. Mereka malah. Iya mah. Serah apa oke. Dipapun terus ke orang lain. Jadi kan kita tahu ya. Jadi kita edukasi di sini. Jadi cerdas nangtung itu tidak ada mistis-mistis. Tapi memang saya rasakan tadi yang saya rasakan. Memang ada mistisnya yang kuat juga mbak. Kuat juga karena ada bangsa jin juga di sana yang menghuni. Tapi ya mungkin banyak orang yang datangnya salah gitu ya. Salah. Memang salah. Oke pak. Amanat dari apa nih? Kalau yang mau datang ke sini. Misalkan bagaimana-bagaimananya? Ah. Serah apa mah. Datang ke sini emangnya. Nggak ada. Itu iya. Kepapa nama pamek adinya ah. Kaya nama-nama. Jadi kalau abah itu ke sini nggak apa-apa. Silahkan aja ya pak. Iya. Silahkan. Silahkan mbak. Oke. Terima kasih pak atas waktunya. Mudah-mudahan apa. Iya. Sehat selalu dipanyakan umur Allah SWT. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini. Mendapatkan keberkahan. Hidup dan kehidupan. Iya. Terima kasih pak. Sampurasul. Rampai. Salam Rahayu. InsyaAllah. Ya sahabat Jejaksi Batu. Hari ini saya sudah selesai. Di konten video kali ini. Saya cuba sekian dulu. Jadi edukasi di sini itu. Tetap cadas nangtung itu. Itu bukan dijadikan tempat untuk kesugihan. Tapi datang ke sini dengan baik. Kalau dengan baik insyaAllah. Hasil pun akan positif atau baik kembali. Saya dengang sugiarto. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Salam Rahayu. Rahayu. Rahayu.